Oke, LNG Akademi, selamat datang kembali di LNG Akademi di session pertama di tahun, oh kedua ya, kemarin kita belajar The Killer Tools, ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita lebih mengarah kepada produk asuransi atau kepada produk yang kita tawarkan kepada klien-klien kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis asuransi yang diperlukan oleh setiap proyek konstruksi. Nah, kita tahu negara dimanapun, negara berkembang, negara yang maju sekalipun, selalu ada pekerjaan konstruksi. Konstruksi itu adalah proses pembangunan gedung baru, sarana-sarana baru, fasilitas baru, jalan baru, jalan tor baru, pelabuhan baru, gedung-gedung baru, perkantoran baru. Itu selalu ada, karena itu termasuk salah satu dari strategi negara-negara untuk menghidupkan ekonominya. Pertama memang dibutuhkan, kedua juga dengan adanya proyek-proyek itu, maka kehidupan ekonomi menjadi hidup. Makanya salah satu pendorong ekonomi itu, dari empat yang mungkin lalu saya sampaikan, yaitu pertama adalah kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan, kemudian adanya investasi-investasi. Nah, di dalam setiap proyek itu selalu ada kebutuhan asurasi. Artinya setiap proyek itu pasti memerlukan jamin asurasi. Nah, hari ini kita akan bahas hal itu secara lebih mendalam. Pertama, setiap proyek itu memerlukan kontrak. Proyek konstruksi itu memerlukan kontrak. Karena pada umumnya, tidak ada orang yang membangun sendiri fasilitas atau pabrik atau bangunan yang ingin dia punyai. Selalu memerlukan pihak ketiga untuk melakukan pembangunannya. Nah, pihak ketiga ini disebut namanya kontraktor. Kontraktor itu adalah spesialis perusahaan atau perusahaan yang khusus mempunyai kemampuan untuk membangun bangunan infrastruktur atau konsumen sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat atau pihak atau perusahaan yang membutuhkan. Nah, mereka disebutnya kontraktor. Pekerjaannya disebut namanya construction atau konstruksi. Nah, ada beberapa pihak di dalam pekerjaan konstruksi ini. Ada pihak yang ingin mempunyai proyek, ingin mempunyai bangunan, disebutnya sebagai owner atau project owner. Kemudian ada pihak kedua adalah pihak yang mengerjakan proyek itu. Itu disebut namanya kontraktor. Nah, antara pihak pemilik proyek atau owner dengan pihak pekerja atau kontraktor itu selalu dibuat suatu perjanjian yang disebutnya kontrak. Jadi, construction itu selalu ada kontrak. Kontrak itu berisi persyaratan-persyaratan yang disepakati kalau di pihak. Misalnya, kalau pemilik ingin membangun gedung setinggi 40 lantai dengan 4 basement dan sebagainya, maka kontraktor membuat pernyataan saya sanggup membangun gedung seperti yang diharapkan. Dasarnya apa? Dasarnya gedung itu yang sudah dibuat oleh arsitek perencana. Jadi, arsitek itu adalah ahli-ahli yang di bidang bangunan yang membuat gambarnya, luas tanahnya, luas lantai, kemudian lobby-nya seperti apa, lift-nya ada di mana, dan sarana-sarana pendukungnya seperti apa. Itu dibuat oleh konsultan perencana, termasuk arsitek. Eh, teman-teman, jadi sekali poinnya adalah bahwa konstruksi itu adalah suatu kebutuhan. Setiap negara, mau yang membangun atau yang sedang, mereka memerlukan. Nah, konstruksi itu tidak dibangun sendiri oleh pemiliknya, tapi memerlukan jasa perusahaan konstruktor atau kontraktor. Nah, untuk itu dibuat namanya perjanjian atau kontrak. Jadi, serasa kalau bagian IPC sangat familiar, mana kontraknya? Mana dasarnya apa? Kontraknya sepertinya bunyinya seperti apa? Ya, itu pasti. Ya, selalu seperti itu. Nah, asuransi ada di dalam persyaratan kontrak itu. Ya, saya tidak menarik. Hampir semua, mungkin 90 persen di dalam kontrak konstruksi selalu mempersyaratkan asuransi. Dulu mungkin belum sebanyak, tapi sekarang semakin tinggi pengetahuan orang dan kesadaran orang tentang hukum, tentang risiko, maka dapat dipastikan di dalam kontrak itu selalu ada asuransi. Nah, sebagai pengalaman saya, dulu yang paling lengkap persyaratan di dalam kontrak itu yang ada asuransinya adalah kontrak-kontrak di bidang migas, minyak dan gas. Itu mereka sudah mengacu kepada, saya lupa istilahnya, selalu sudah ada di dalam kontrak itu. Ada insurance to be arranged by the owner atau insurance to be arranged by contractor. Sudah ada persyaratan di dalam situ. Nah, belakangan juga PLN saya rasa juga sudah punya standar seperti itu. Ingat, di dalam, ada bagian legal, bagian hukum dalam setiap perusahaan itu yang menyarankan kalau kontraknya harus ada seperti ini. Nah, satu yang disarankan bagian hukum selalu sebenarnya adalah tentang adanya persyaratan tentang jaminan dan asuransi. Oke, jadi paham bahwa di dalam setiap kontrak itu tentu ada selalu ada persyaratan asuransi. Oke. Sekarang, kenapa sebaiknya kontraktor atau pemilik itu melibatkan broker asuransi sejak dari persiapan proyek? Nah, saya yakin belakang ini kita sedang diminta tolong oleh beberapa kontraktor yang mereka menghadapi masalah dengan polis asuransinya. Dan mereka mengurus sendiri ke perusahaan asuransi. Akhirnya mereka tahu broker adalah asuransi, mereka minta pandangan kita. Bagaimana caranya mengurus klaim asuransi? Ternyata klaim asuransinya ditolak. Ya, mungkin karena merasa mereka sudah mengurus polis asuransi bertahun-tahun, berbagai proyek, semua lancar-lancar saja. Kali ini mereka mengalami masalah. Dan mereka tahu broker adalah ahlinya. Dan mereka minta tolong kita ngurus. Nah, setelah kita pelajari dengan tim kita, ternyata memang polis asuransinya itu tidak menjamin resiko yang dihadapi. Polisnya mengatakan demikian. Tapi secara pengetahuan, secara biasanya, resiko itu bisa dijamin. Tapi karena polisnya diterbitkan tidak menjamin resiko itu, apa boleh buat? Itu tidak bisa dijamin. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya, pemilik proyek, ataupun kontraktor ketika ingin menarik kontrak atau sedang mendapat penawaran untuk mengerjakan sebuah proyek, mereka sebaiknya minta pendapatnya broker asuransi. Apa saja nih risikonya? Saya polisnya harusnya seperti apa? Apa yang supaya nanti kalau ada klaim, polisnya menjamin. Terus sekalian juga, sebenarnya broker asuransi juga bisa membantu mereka untuk menghitung berapa biaya premi-nya. Nah, ini juga sering terjadi. Banyak kontraktor-kontraktor, karena mereka hitung sendiri biaya premi asuransinya, nah, akhirnya mereka menang. Ketika mereka mencari asuransinya, biaya premi-nya ternyata lebih tinggi dari yang mereka anggarkan. Nah, karena penampingnya lebih tinggi, akhirnya mereka terpaksa membeli polis asuransi dengan anggaran mereka itu, tapi jaminannya terbatas. Risiko sendirinya misalnya itu, sangat penting, itu tinggi sekali. Atau banyak batasan-batasan yang akhirnya menyebabkan jamin asuransinya tidak maksimal. Nah, jika mereka mengajak, meminta pendapat dari broker asuransi ketika mereka mengajukan, atau sebelum mereka mengajukan penawaran, maka kesulitan ini tidak akan terjadi. Mereka akan dapat jaminan asuransi yang sesuai dengan proyek itu, kemudian dengan perkirian biaya yang lebih kurang tidak melenceng dari anggaran yang mereka. Oke, jadi teman-teman, jadi kita harus bisa menjelaskan kepada klien-klien kita, broker kita, Pak, sebaiknya kalau Bapak ada proyek-proyek, kasih idenya ke kami, nanti kami berikan masukan-masukan seperti apa jaminan asuransi yang pas untuk proyek seperti ini. Oke, next. Oke, sebagai broker dan konsultan, kita juga harus paham risiko-risiko apa saja yang dapat mengganggu, yang dapat merusak, yang dapat menggagalkan sebuah proyek konstruksi. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Ada yang sifatnya non-teknis, ada yang sifatnya karena teknis, ada yang sifatnya karena berencana alam. yang non-teknis atau secara sifatnya itu bisa terjadi misalnya kecelakaan proyek itu karena kesalahan desain. Ingat, ketika proyek itu dibuat, sebelum kontraktor memutuskan, sudah ada, pihak pemilik sebetulnya sudah me-hire atau berkontrak dengan namanya arsitek atau konsultan perencana. Saya akan menggunung 40 lantai, saya, tanah saya luasnya sekitar 2.000 meter atau 2 hektare, tolong dibuatkan gedung, dirancang 40 lantai, akhirnya dibuat. Nah, akhirnya dikontrak. Nah, ternyata setelah dibangun, dicoba desain yang dibuat oleh kontraktor, ternyata tidak sesuai. Akhirnya gagal proyek itu. Tidak sesuai dengan itu. Itu sebenarnya namanya kesalahan dari konsultan. Nah, kesalahan lain adalah kesalahan yang lain yang bisa terjadi adalah, kerugian yang bisa terjadi adalah ketika proyek sudah mulai. Jadi, teman-teman, di dalam setiap proyek itu ada namanya schedule-nya. Ada construction period. Di dalam kontrak itu pasti ada. Misalnya 12 bulan sejak hari ini tanggal 17 Januari sampai 17 Januari 2004 misalnya. Itu 12 bulan. Sudah ada. Nah, jaminan asuransi atau keserakan itu berlaku sejak ditetangannya kontrak sampai selesainya proyek. Nah, selesai proyek itu istilahnya disebutnya handover. Kalau di dalam pembangkit listrik namanya COD Commercial Operation Date. Jadi, selama masa itu katakan bisa 12 bulan, bisa 18 bulan, bisa 24 bulan, 36 bulan, atau lebih kurang dari 12 bulan. Itu tergantung dari perhitungan antara kontraktor dengan pemilik. Nah, selama masa konstruksi itu, selama 12 bulan dikatakan, maka banyak sekali risiko yang bisa dapat terjadi. Awal-awal ketika lokasinya disiapkan, namanya site preparation, jadi proyek itu kan menempatkan 1.000 meter, 2.000, 5.000 meter, itu dipagar ya. Kalau tes gua lihat, ada dipagar, seng sekarang pakai bergeradur gitu, itu di dalamnya sedang dilakukan persiapan pekerjaan namanya site preparation. Nah, kejelakaan disitu sudah mulai, bisa terjadi karena pada saat menggali, ada orang yang lewat, tiba-tiba kejemur disitu, atau alat konstruksinya keluar masuk, bisa menyebabkan kerusakan cedera pada orang, pada kendaraan, itu risiko-risiko awal. Nah, kemudian mereka langsung sudah bekerja, biasanya pekerjaannya itu adalah pembuatan fondasi, menggali fondasi, itu perlu waktu berapa lama. Pada saat menggali fondasi itu, banyak juga potensi pekerjaan, kecilakan yang bisa terjadi, bisa longsor, bisa komplain dari kiri kanan dari tetangga, karena ada getaran, karena airnya jadi berkurang, dan sebagainya. Nah, terus misalnya sudah lanjut lagi pekerjaan itu mulai namanya bangun lantai, 1, 2, sampai 40, itu namanya pekerjaan struktur. Jadi bangun tiang-tiang, nah pekerjaan struktur itu, 40 ya makin banyak, itu pekerjaan struktur. Kemudian kalau strukturnya sudah selesai, dipasang mesin-mesin, namanya pekerjaan ME. Saya rasa harus paham di grup GPC, ME, Mechanical Electrical. Apa itu Mechanical Electrical? Yaitu pemasangan lift, pemasangan eskalator, pemasangan pembangkit, pemasangan kabel-kabel, sampai selesai. Yang terakhir namanya finishing. Finishing work itu ada lagi, yang masang kacanya, yang masang hiasan di atas. Nah, selama proses itu, banyak kecelakaan. Kecelakannya bisa disebutnya karena construction work, karena proses pekerjaannya. Pesanya itu bisa karena crane yang digunakan itu nyenggol bangunan pekerjaan struktur yang belum kering, akhirnya amruk. Atau terjadi kebakaran karena adanya bahan bakar, bahan yang mudah terbakar. Atau terjadi pencurian, pembongkaran, tabrakan sesama alat, dan sebagainya. Tetapi ada resiko yang luar kendali, misalnya bencana alam. Terjadi gempa bumi, lagi bangun, tiba-tiba terjadi gempa bumi, ini belum kering, belum basah, belum pada kencang. Jadi rusak. Atau terjadi banjir, bahan-bahan baku, bahan-bahan yang disimpan di proyek itu tersapu oleh banjir. Atau terjadi tenang longsor. Tenang longsor ini biasanya terjadi di pekerjaan-pekerjaan basah atau wet risk biasanya. Pekerjaan bangunan, jembatan, bendungan, atau penjalan di jeti. Jadi teman-teman banyak sekali kecelakaan yang dapat terjadi selama masa konstruksi. Baik terhadap proyek itu sendiri, dan maupun juga terhadap lingkungannya. Atau pihak ketiga, atau yang disebutnya terpati liability. Terpati liability adalah pihak-pihak di luar pemilik, di luar kontraktor, yang mengalami kerugian, misalnya tetangga kiri-kanan. Katakan di kantor kita ini, depan sebelah kanan ada proyek pembangunan. Tiba-tiba proyek itu rubuh kenain kita. Kita disebutnya terpati, dan kita bisa nuntut ke mereka, karena mereka harus bertanggung jawab, karena pekerjaan mereka. Yaitu risiko-risiko yang dapat terjadi dari sebuah pekerjaan proyek konstruksi. Oke, nah, kenapa sebuah proyek itu perlu manajemen risiko yang baik? Tadi di bagian sebelumnya sudah sampaikan, sebaiknya pemilik proyek maupun kontraktor itu meminta pendapat broker asuransi, sebagai alih asuransi pada saat mereka sedang mempersiapkan proyek ini. Tujuannya adalah untuk supaya dibuat manajemen risikonya. Misalnya, kalau modelnya seperti ini, desain seperti ini, secara umum ini risikonya seperti ini. Nah, sebelum risiko yang terjadi, mereka sudah sejak awal sudah menata dengan baik. Oke, kalau begitu, model begini, maka metode konstruksi adalah seperti ini. Kalau enggak, ini pasti ambruk nih. Atau menghadapnya ke kiri atau ke kanan. Ini harusnya menggunakan material ini. Itu adalah hal-hal usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko. Nah, broker asuransi yang sudah berpengalaman dalam bidang kecelakaan, risiko kursus-kursus juga bisa memberikan masukan. Ini kita di proyek yang sama, di proyek sejak sini, tapi di lokasi lain, itu pernah terjadi kecelakaan seperti ini. Kalau model seperti ini, kita sarankan supaya diatasinya seperti ini. Nah, kalau semua-semua itu sudah dipertimbangkan oleh pemilik proyek, maka sebagai konsultan dan broker asuransi, lalu memberikan saran. Kalau begitu, untuk risiko-risiko yang di luar kendali, yang sudah di luar, yang sudah dipersiapkan, itu perlu dibentuk dengan asuransi seperti ini. Jaminannya seperti ini. Ada construction, erection, or risk. Nah, perlu diketahui bahwa polis asuransi, construction, or risk, erection, or risk itu tidak standar. Jadi, banyak yang merasa, oke saya beli asuransi construction, atau saya beli asuransi, pasti isinya sama seperti ini. Tidak. Polis asuransi itu bisa customize, bisa disesuaikan, dirancang sesuai dengan karakter risikonya. Misalnya, kalau proyeknya adalah proyek jalan raya, civil work, asuransinya seperti ini. Kalau proyeknya pembangunan infra, sorry, pembangunan pembangkit listrik, atau pembangunan gas processing plant, beda polis asuransinya. Judulnya sama. Nah, yang tahu persis itu adalah broker yang konsultan, asuransi yang berpengalaman. Jadi, teman-teman, itulah pentingnya menerjemah risiko proyek itu dilibatkan sejak awal. Jadi, hal-hal yang bisa diatasi oleh kontraktor mauner sudah diantisipasi, kemudian hal-hal yang di luar kendali sudah diatur di asuransi, dijamin dalam asuransinya. Oke, ini sembilan jenis asuransi yang diperlukan oleh sebuah proyek. Yang pertama adalah asuransi professional indemnity atau PI, atau professional liability atau professional. Apa itu professional indemnity atau professional liability insurance? yaitu jaminan bagi para konsultan, arsitek, quantity surveyor, broker asuransi seperti kita, dan semua konsultan-konsultan itu atas kerugian yang mereka timbulkan akibat kesalahan dan kelalaian yang mereka buat ketika memberikan masukan konsultan. Misalnya, arsitek, tadi gedung maupun 40 lantai dengan kekuatan sekian, dihitung oleh mereka bahwa materialnya besinya dengan standar seperti ini, kemudian dayanya seperti ini. Ternyata, begitu sudah dikerjakan sesuai yang mereka buat gambar itu, ternyata tidak bisa menghasilkan atau mendapatkan kualitas seperti yang mereka rancang itu. Nah, akibatnya, pemilik mengalami kerugian. Karena harusnya misalnya dayanya tampung menampat seribu orang, ini 600 saja sudah ngemuat misalnya. Berarti ada 400 dan sebagainya. Dan itu hal-hal lain. Nah, asuransi professional indemnity atau professional liability itu bisa menjamin kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh konsultan-konsultan tadi mengganti jika terbukti memang mereka lalai dan salah. Jadi, di sini ada error and omission. Lalai dan salah. Tapi kalau itu satu kesengajaan atau memang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya melakukan-lakukan, ya mereka tidak bisa meng-cover. Nah, sebagai contoh, misalnya ini di astritek di tempat lain adalah yang saya juga lagi bikin tulisannya, sudah dibuat di Liga. Dokter misalnya, dokter ahli. Dokter ahli bedah. Misalnya, soal terbadi membedah pasiennya, setelah dia melakukan pasiennya, kemudian pasiennya mengeluh. Aduh, kok saya tidak sembuh-sembuh? Kok masih berdarah-darah terus? Ini saya tidak bisa kerja? Ternyata setelah diperiksa, eh ada gunting di dalamnya. Ada kain kasar dalam tubuhnya. Yang lupa, yang lalai, tidak diangkat. Itu yang membuatkan infeksi dan guntingnya sudah berkarat. Dan akhirnya dioperasi lagi. Nah, si dokter bisa dituntut oleh pasiennya karena lalai. Nah, itu namanya termasuk, kalau di asuransi kesetan namanya malpractice, tapi di professional liability, itu termasuk yang diambil. Nanti kita juga jualan asuransi. Nah, terakhir contohnya ada kita, broker asuransi. Kan kita sebagai konsultan juga. Jadi, itu bedanya broker sama agen. Jadi, kalau orang bilang, oh sama, broker sama agen. Tidak. Broker asuransi diwajibkan oleh OJK untuk mempunyai police professional indemnity atau professional liability ini. Gunanya adalah jika kita sebagai konsultan salah memberi advice, bermasukan sehingga nasabah kita dirugikan yang sebenarnya harus bisa rekam, tadi bisa ditirah-diklaim, maka kita bisa dituntut. Nah, tuntutannya itu bisa dijamin oleh asuransi professional liability. Kita punya asuransi ini. Bahkan salah satu persyaratan yang ditetap OJK sejak 15 tahun yang lalu, bahwa setiap perusahaan asuransi, broker asuransi harus mempunyai police professional liability dan kita punya. Nah, tapi serasa kita kemarin, dua minggu lalu, tiga minggu lalu, menemukan juga. Ternyata banyak juga, lima kali-lima kali lain, pemerintah alih-alih profesi lain juga sudah mensyaratkan adanya asuransi professional liability ini. Jadi konsultan apa, kemarin kita ya, konsultan tenaga kerja misalnya, travel, travel, dan sebagainya juga disyaratkan di akredi nasional, komite akredi nasional, dan sebagainya. Jadi teman-teman, professional liability itu penting untuk proyek konstruksi. Jadi, seharusnya pemilik proyek juga mensyaratkan bahwa setiap konsultan yang mereka rekrut itu harus mempunyai list asuransi professional liability. Dan ini sudah ada di dalam undang-undang, di dalam konstruksi keseratan konsultan yang ini. Ya, tinggal sekarang bagaimana pemilik-pemilik proyek konsisten dengan syarat-syarat ini. Oke. Kalau gambar proyek yang sudah selesai, mereka sudah mulai, jadi mungkin kita pahami dulu, proses administrasi kerjaan konstruksi. Yang pertama, pemilik yang punya keinginan membangun itu, mereka mengundang para konsultan. Kemudian, kalau konsultannya sudah dapat, gambarnya sudah dibuat, semua anggarannya kemudian sudah dibuat, sudah ada anggarannya. Katakan, kembali ke gedung yang 40 lantai tadi, anggarnya ada-ada 40 juta dolar, atau sekitar 600 miliar, misalnya. Sudah ada juga pihak pembiayaannya, yang akan bebiayasi, atau dana dari pemilik sendiri. dana yang sudah ada, gambarnya yang sudah ada, sekarang siapa yang mau mengerjakan? Untuk memilih siapa yang mau mengerjakan, atau kontraktor yang akan mengerjakan, maka lazimnya, itu dipilih melalui proses tender. Apa itu tender? Adalah, mengundang beberapa kontraktor yang berminat, dan menawarkan harganya. Dan, kewajiban pemilik poli adalah, ini loh, saya mau bawa gendung seperti ini, gambarnya dikasih, speknya dikasih, nanti kontraktornya menghitung dan datang, menawarkan penawaran. resminya, itu dalam bentuk tender. Jadi, tender itu, saya rasa, IPC lebih paham mengenai itu. Jadi, mereka akan dapat, namanya, TOR, Time of Reference, disebutnya, mereka menawarkan. Untuk memilih yang terbaik, baik dari segi harga, maupun kualitas pekerjaannya, pemilik mengundang beberapa kontraktor, dan di tender. tender itu dibandingkan. Katakan, ada lima kontraktor yang masuk. Ada tujuh, ada sepuluh, semua memanjutkan penawaran. A, B, C, dan C. Lalu, di, di nilai, ini harganya masuk, ini speknya nggak masuk, ini semuanya, akhirnya dipilih salah satu. Nah, salah satu perseratan yang diminta, yang harusnya pemilik poli minta, adalah, namanya, jaminan tender. Apa itu jaminan tender? tender adalah, jika peserta tender ini, sudah dinyatakan menang, sebagai pemenangnya, tapi dia, mundur, dan tidak, mau menyelesaikan proyek itu. Harganya sudah masuk, desainnya sudah masuk, dan sudah ditunjuk. Eh, tiba-tiba, setelah dia utang kembali, atau kemana kondisinya berubah, ya, berubah pikiran, nggak jadi, mau melanjutkan proyek ini. Nah, disinilah gunanya, jaminan tender ini. Karena, kalau nggak jadi itu, ya, jadi pemilik dirugikan. Udah rugi waktu, menedarkan, udah undang semua-semua. Nah, dengan adanya jamin ini, kalau peserta ini, mundur, maka jaminan dicairkan, jadi, haknya, pemilik proyek. Ya, jadi tujuannya adalah, untuk memastikan, para pemenang, proyek ini, atau kontrak pemenang, itu, melaksanakan proyek itu, sesuai dengan jananya. Dengan pegang jaminan itu. Kalau tetap dia mundur, paling nggak, pemilik proyek, punya, pegangan uang. Mungkin dengan uang yang dicairkan ini, dia bisa, menandar ulang, dan sebagainya. Atau mengatasi, keurgian-keurgian yang lain. Nah, biasanya berapa, tergantung, dari kebijaksanaannya. Ada 2, sampai 5 persen, biasanya, dari nilai proyek. Oke. Kemudian, yang ketiga, jaminan asuransi, yang diperlukan untuk sebuah proyek, adalah, jaminan pelaksanaan, atau bank garansi. Apa itu, jaminan pelaksanaan, atau bank garansi, adalah, kontraktor, yang disudah nyatakan menang tadi, dia sudah sanggup untuk, memulai pekerjaan, maka, untuk memastikan, bahwa kontraktor ini, bekerja sesuai dengan kontrak, sesuai dengan jadwal, dan misalkan proyek, maka, dia harus menyerahkan, jaminan. berupa, bank, atau jaminan, dari asuransi, atau suruti. Jadi, untuk mengikat, kontraktor itu, mau bekerja, sesuai dengan kontrak, maka, dia di, 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 dipegangi jaminannya. Sama, seperti, jaminan pelaksanaan, tender tadi, kalau dia mundur, tidak mau menyelesaikan, maka, jaminannya dicairkan. Dan, biasanya, jaminan itu, lebih besar, dari jaminan tender. Bisa 5%, bisa 10%. Jadi, kalau mereka, akan mengundurkan, mereka akan memikir-pikir, wah, 5% dari nilai, katanya, proyeknya 500 miliar. Wow, 5 kali, kan? Hampir 10 miliar, mereka harus kehilangan uang. Kalau mereka, tidak benar-benar serius. Bagaimana caranya, jaminan pelaksanaan ini, termasuk juga, Biban itu, mendapatkannya, secara umum, yang sering dilakukan dikenal orang, adalah, bank garansi. Bank garansi itu, mereka, pergi ke bank, bank, akan menerima jaminan, bank garansi. Nah, syaratnya oleh bank adalah, mereka harus, menaruh, uang sebesar, jaminan itu di bank. Duitnya ditahan. Jadi, kalau mereka, perlu 5 miliar, maka, dananya, harus ditaruh di bank itu, sebesar 5 miliar, dan bank menggunakan, bank garansi. Yang membuktikan, bahwa dia, kalau asuransi, tidak perlu menaruh uang, tapi, jaminannya, berupa, suruti bond, dari perusahaan asuransi. Mereka, hanya membayar premi saja. Nah, tapi, masalahnya, adalah, kalau, perusahaan, kontraktor itu, menaruh uang, sebanyak itu di bank, bahkan, mereka punya, beberapa proyek, maka, dana mereka, yang terkumpul, dan tertahan di bank, itu besar sekali. Akibatnya, cash flow mereka, berat. Karena, duit itu kan, mati. Walaupun itu, nanti dibagi, depository, bunga depositorya, tapi, tidak semanding, dengan, dampak, dari duit itu, menganggur, di dalam bank. mereka bisa putar, bisa bayar gini, kesana sini, kayak mereka. Nah, karena itu, sebetulnya, yang terbaik adalah, suratibon dari asuransi. Tapi, sayangnya, suratibon itu, dari segi security, itu levelnya, lebih rendah, dari bank. Kalau bank asuransi itu, taruh, pasti keluar dari duit. Kalau asuransi, taruh dulu. Asuransi akan tanya, oh, kenapa ini? Saya periksa dulu ya, apakah memang, ini layak untuk dicairkan, atau tidak, diinvestasi dulu. Itu, tidak bisa dihindari, karena asuransi, sama juga kalau klaim, pasti disurvey dulu, diklaim atau tidak. Nah, secara security, itu, kurang cair, kurang liquid, dibandingkan dengan bank. Gitu. Nah, nanti kita bahas, lebih lanjut tentang itu, solusinya. Ada juga, yang keempat, proyek itu juga, memerlukan, jamin namanya, advance payment guarantee. Jadi, advance payment ini, atau jaminan uang muka, ada beberapa kontrak, tidak semua kontrak, itu juga memberikan, fasilitas uang muka. Ya, uang muka itu adalah, modal yang dikeluarkan, oleh, pemilik proyek, terbelur dulu di muka, supaya, kontraktor, bisa bekerja. Dengan, misalnya 20%, 25% dari harga proyek, itu, disediakan oleh, pemilik proyek, diserahkan kepada kontraktor, supaya mereka, benar-benar bekerja, bisa bekerja. Nah, tapi, pemilik proyek, juga, tidak, begitu saja, menyerahkan uang itu. Pemilik proyek, juga memberi syarat, oke, saya akan, berikan 25% dari harga proyek, saya perlu jaminan dari Anda. Namanya, jaminan uang muka. Tujuannya apa? Jangan sampai, setelah saya kasih Anda, uang muka ini, Anda tidak kerja, Anda tidak bergerak proyeknya. Bahkan, Anda, uang itu Anda gunakan, untuk keperluan yang lain, bukan untuk, mengedakan proyek ini. Maka, disebut, advance payment. Ya, itu pun, jaminan itu, bisa diterbitkan oleh bank, ataupun oleh asuransi. Oke, nah, lebih lanjut, kita, bicara tentang, jaminan tadi. Kalau bank garansi, salah satu syaratnya adalah, dana Anda, ditahan, dana kontraktor itu, ditahan. Pada umumnya, sebesar dari 5 jaminan. Kalau 1 miliar, ditaruh 1 miliar, ditahan, sampai proyek itu selesai. Kalau 10 miliar, maka, dana Anda 10 miliar, ditahan, sampai proyek itu selesai. Bisa 24 bulan. Sekali lagi, masalahnya adalah, likuiditas, atau cash flow. Nah, sekarang ada cara solusinya, yaitu, dengan, menerbitkan namanya, kontra bank garansi. Kontra bank garansi ini, adalah kerjasama, antara bank, sebagai penerbit, dengan, perusahaan asuransi, sebagai penyamin. Jadi, dimana, yang menerbitkan, tetap, adalah bank. Yang, kalau nanti ada gagal, yang carinya buat dari bank, bank, di belakangnya, penjaminnya, adalah perusahaan asuransi, bukan dana kontraktor tadi, yang ditaruh di bank. Jadi, perusahaan asuransi, yang menjamin. Jadi, kalau misalnya gagal, bank akan mencairkan, memberikan, para owner, kemudian, bank akan mengejar asuransi. Bukan, ini terlebih dulu. kemudian, nanti, asuransi yang akan, mengejar kepada, prinsipal, atau kontraktor. Nah, ini, secara, cash flow, pasti lebih menarik. Kenapa? Karena kontraktor, tidak harus, menaruh, uangnya sebesar itu, di bank. Tapi, ada biayanya, yaitu, biaya bank, profesi bank, dan biaya premi asuransi. Nah, tapi, biasanya, kalau dihitung-hitung, pasti, tetap lebih menguntungkan, mereka keluarkan, uang bayar premi, sama bayar, fee-nya bank, daripada, dana mereka, ditahan, sebanyak itu. Nah, tapi, saya, tidak mudah, untuk mengurus ini. Oleh karena itu, sebaiknya, mereka, menggunakan, jasa broker asuransi, yang berpengalaman, di bidang ini. Nah, kenapa broker asuransi? Ya, pertama, resmi dari OJK. Kedua, kalau misalnya, terjadi kegagalan asuransi, ada polis PI-nya, professional duty. Sedangkan, melalui yang lain, misalnya agen, itu pasti, tidak ada professional duty. Kalau gagal, mereka hilang, ya, ya, hilang saja. Kalau asuransi, ada lembaganya, ada perusahaannya, ada modalnya, kalaupun, misalnya gagal. Oleh karena ini, makanya sekarang, banyak orang yang beralih, dari agen-agen, yang selama ini rajin, itu pindah ke broker yang resmi. Karena adanya jaminan. Pertanyaannya gini, kenapa Anda tetap diminta oleh kontraktor, pada pemilik itu mereka kenal, proyeknya sudah berapa. Tapi kenapa, setiap ada kontrak, selalu diminta jaminan. Jaminan. Padahal, Pak, kan kita sudah kenal. Ini proyek yang keempat loh, kita ini, Bapak masih tidak percaya sama saya, ada jaminan. Oh enggak Pak, ini walaupun gimana, ini persyaratannya. Nah, seharusnya, kontraktor juga demikian, ketika meminta jaminan, suratibuan kepada agen atau broker yang resmi. Oke, memang kita sudah beberapa kali dengan Anda, tapi saya akan lebih aman, kalau saya, Anda juga buktikan, bahwa Anda punya polis profesional nanti, kalau apa-apa kan saya pegang. Nah, itu kenapa belakang ini, semakin banyak orang, menggunakan jasa broker asurasi, untuk suratibuan, bangga nasi, yang untuk perusahaan-perusahaan. Oke, next. Yang kelima, yang dibutuhkan dari setiap proyek, adalah asurasi construction, erection, all risk, and third party liability insurance, CAA, EAA, TPL insurance. Nah, ini saya rasa perlu diingatkan, kepada teman-teman IPC, yang selama ini, fokusnya nomor 2, sampai nomor 3. Suratibuan, performance bond, advance payment bond, ya. Nah, yang lain-lainnya, tidak dipokuskan. Padahal ini, suatu kebutuhan, dari setiap proyek. Padahal, IPC itu, punya banyak sekali proyek, tapi, tidak fokus, atau belum mengembangkan, asurasi yang lain. Construction, erection, all risk, and third party liability insurance, adalah, kalau, proyek itu sudah mulai, seperti yang saya jelaskan tadi, sudah dimulai dengan, site preparation, lokasi proyek sudah disiapkan, sampai proses rata rimai itu, banyak sekali, kecelakaan yang dapat terjadi, dan sudah ada perseratan, dalam kontraknya juga, bahwa, arpulik, arpulik asuransi, harus mempunyai, jamin asuransi, construction, erection, oris. ini satu kebutuhan, tapi, seperti yang saya jelaskan kisah tadi, banyak yang, kontraktor-kontraktor, tidak, benar-benar, mempersiapkan, atau membeli, polis asuransi, dengan hati-hati, ya, mereka, karena sudah berpengalaman, bertahun-tahun, sudah pasti tinggal, hubungi siapa, dia siapa, banyak hal yang terjadi, bahkan saat ini, kita sedang, diminta lagi oleh, sebuah kontraktor besar, untuk mengurus, perpanjangan asuransinya, nilainya hampir 1T, dan polisnya itu, sudah habis, dan tidak diingatkan, dan tidak tahu, seluruh si agennya siapa, pakai agen, nah, ingat loh, perbedaan broker, agen, kalau broker itu, terdaftar di OJK, dan punya jaminan, kalau apa-apa, mereka bisa dicari, alamannya di, oleh setiap, bulan di kontrol, OJK, sedangkan agen, kebiasaan itu adalah perorangan, yang bisa jadi, hari ini dia bekerja, jadi agen, mungkin tahun depan, sudah enggak, nah ini yang terjadi, di proyek ini, bayangkan nilainya, sampai 1 triliun, dan mereka enggak tahu, kalau polisnya sudah habis, dan enggak tahu hubungi siapa, dia kasih polisnya itu, dan masuk di perpanjang, tapi agennya sudah enggak ada, oke, itu salah satu manfaat, menggunakan broker, nah, di samping yang tadi ya, broker merancang program, jaminan asuransinya, sesuai dengan resikonya mereka, menghitung biaya, premi, dan, memilikan perusahaan asuransi, yang terbaik, di Indonesia, lebih dari 70 perusahaan asuransi, umum, tapi, pasti tidak semuanya, kualitasnya, baik-baik, terbaik, mereka ada yang sedang kurang baik, sedang bermasalah, atau memang bukan bidangnya di situ, jadi, saya minta, karena APC, kalau ada informasi, menurutkan proyek ini, jangan lupa menawarkan, meminta mereka, membeli asuransi, construction direction, kemudian, yang ke-6, jenis asuransi yang dibutuhkan, oleh proyek adalah, plan and equipment, or risk insurance, yaitu, asuransi untuk peralatan konstruksi, yang digunakan di proyek itu, ya, dan ini terpisah, banyak yang menganggap, bahwa peralatan ini, sudah masuk, ke dalam, jaminan asuransi konstruksi, tidak, jaminan asuransi konstruksi, adalah, atas material, yang digunakan untuk proyek, material itu, bisa besi, pasir, peralatan mesin-mesin, dan semuanya, kabar-kabar, itu, masuk ke dalam, konstruksi material, tapi, alat-alat yang digunakan, untuk proyek, misalnya, ada kren, siapa yang sudah, suka, maka, namanya itu, yang tinggi, makin tinggi, makin tinggi itu, namanya, tower kren, ya, kemudian, ada alat penggali, atau, dozer, ada, ekskavator, ada, crowl kren, bermacam-macam jenis, jadi, jadi, pasti setiap proyek itu, banyak peralatannya, dan sekali lagi, itu tidak termasuk dalam, asuransi konstruksi, nah, ini peluang buat kita, jadi, kontraktor itu, pasti akan menggunakan, peralatan konstruksi, dan alatan itu, harusnya, diasuransikan, kalau dalam kontrak-kontrak, yang, seperti yang saya bilang tadi, di bidang migas, sudah pasti, ada persyaratannya, bahwa peralatan yang digunakan, memperoleh ini, harus diasuransikan, nah, biasanya, untuk peralatan seperti ini, ini, disewa, biasanya, ke perusahaan penyedia, penyewaan alat berat, jadi, statusnya, di subcontractor, nah, seharusnya, main kontraktor, juga memastikan, kepada subcontractornya, untuk, mengasuransikan, setiap alat konstruksi, yang digunakan di proyek, apa gunanya, kalau alat ini, mengalami kecelakaan, rusak, ya, kalau ini, tidak diperbagi, secara, segera, itu akan, mempengaruhi, penyelesaian proyek, proyek ini, bisa lebih mundur, apalagi, si kontraktor, mengatakan, sorry, kan Bapak tahu, alat kami rusak, patah, gini-gini, kami perlu uang nih, untuk membetulinya, nah kebetulan, cash flow camp ini, lagi berat, nah harusnya, kontraktor, tidak bisa, tidak boleh menerima, japan seperti ini, saya nggak mau tahu, itu bukan salah saya, Anda asurasikan nggak? Wah itu Pak, dulu kita nggak asurasikan, nah, 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 daripada, menghadapi situasi seperti itu, maka, sebaiknya, kontraktor, men kontraktor, yang menyewa alat ini, memastikan kepada para sub kontraktor itu, agar setiap unit, setiap alat berat, kerjaan yang digunakan, itu, diaasurasikan, ya, oke, now, kebutuhan asuransi nomor tujuh, untuk, asuransi proyek, yaitu asuransi pengangkutan barang, atau marine cargo insurance, atau dalam di proyek, lebih serang disebutnya namanya, mob dimob, mobilisasi dan dimobilisasi, apa itu mobilisasi, ya, kalau satu proyek itu, sudah ditentukan lokasinya, maka sudah ditentukan juga, alat-alat yang diperlukan, misalnya ada crane, ada coroller crane, ada excavator, ada mixer, concrete mixer, semua, itu diangkut ke lokasi, nah, selama masa, pengangkutan itu, perjalanan dari, workshop mereka, dari gudang mereka, sampai ke proyek itu, pasti, banyak risiko yang dapat terjadi, terguling, terbalik, terbakar, dicuri, dirampok, tenggelam kapalnya, dan sebagainya, nah, risiko itu, pengangkutan mobilisasi industri alat itu, di cover oleh asuransi, marine cargo insurance, jadi, para pemilik alat, ada, alat itu, selalu, pastikan, bahwa alat-alat itu, di asuransikan pengirimannya, nah, asuransi pengiriman ini, berbeda dengan asuransi, pekerjaan, kalau di proyek, tidak, polisnya, tidak, polis asuransi, pekerjaan di proyek, tidak termasuk, atau CPE tadi, tidak menjamin, kalau, risiko terjadi, akibat pengiriman, atau mobilisasi di motion, maka, itu di, polis, dijamin dalam polis asuransi, tersendiri, oke, yang nomor delapan, asuransi lain, yang dibutuhkan, untuk pekerjaan konstruksi, adalah asuransi tenaga kerja, ya, nah, di Indonesia, bersyukurnya, sudah ada peraturan pemerintah, yaitu, setiap kontraktor, setiap penuhusaha, yang menggunakan tenaga kerja, wajib mempunyai asuransi BPJS, badan penyenggaraan jaminan sosial, tenaga kerja, dan dibanding dengan, dulu, manfaat benefitnya, sekarang sudah lebih baik, nah, biasanya, jaminan BPJS ini, otomatis, karena kita broker, tidak boleh ikut, dalam mengurus asuransi BPJS, tenaga kerja, karena ini, diselenggarakan sendiri, oleh BPJS-nya, kita hanya mengingatkan, kepada kalian-kalian kita, tolong pastikan, BPJS ini, ada, nah, tapi, kita juga sarankan, walaupun, jaminan BPJS itu, sekarang sudah lebih baik, kalau tidak salah, sampai 36 kali gaji, untuk meninggal dunia, dan cenderah, tapi, alangkah baiknya, kontraktor, atau, menambah lagi, jaminan itu, apalagi, kalau pekerjanya, lebih riskan, mungkin, 72, 36 gaji, belum cukup, ada benefit yang lebih tinggi, namanya, 72 kali gaji, yaitu, pertamanya, benefit, jadi, misalnya, kalau, seorang, oleh kecelakaan, dan meninggal dunia, itu, ahli warisnya, memanfaat, 72 kali gaji, atau, lebih kurang, 36, 3 tahun gajinya dia, jadi, kalau, misalnya, meninggal dunia, keluarganya, untuk, 3 tahun ke depan itu, masih, punya penghasilan, dari, kalau, 36 kali gaji, itu, baru, sekitar, 2, berapa tuh, 2 tahun lebih, ya, 2 setengah tahun, ya, nah, itu, kebijakan, tapi, yang wajib oleh pemerintah, itu, tetapi, kalau perusahaan yang, concern dengan, kesehatan keluarganya, sebaiknya, mereka, membeli lagi, yang paling murah, adalah, membeli, namanya, personal accident, jadi, hanya, karena kecelakaan kerja, personal accident, harganya juga, lebih, tidak terlalu mahal, oke, yang terakhir, jenis asuransi, yang diperlukan, sebuah proyek, adalah, asuransi, bangunan, milik kontraktor, atau peralatan, milik kontraktor, yang ada di site, nah, kalau, bagi yang, sudah pernah ke proyek, pasti, suka melihat gedung, seperti ini, ya, di pojok-pojok proyek, atau lebih kecil lagi, dalam bentuk kontainer, itu, kantornya, para pekerja kontraktor, ataupun, kemudian, di sini, juga, disimpan, barang-barang, milik kontraktor, aset-asetnya mereka, ya, dan ini, tidak masuk, ke dalam, eh, materialnya, konstruksi, ini, propertinya sendiri, jadi, kontraktor, seharusnya, mengasuransi sendiri, ini, bisa terbakar, bisa terkena, alat berat, bisa, ternolosor, dan manjir juga, atau, pencurian, pemungkaran, oke, ini, demikian, sembilan jenis asuransi, yang diperlukan oleh sebuah proyek, ya, kesimpulannya, bahwa, proyek itu selalu ada, karena memang, itu satu kebutuhan, karena, bangunan yang lama, sudah usang, bangunan yang baru, diperlukan, selana yang, sudah tidak memadai, dibuat, bangunan yang baru, dan selain itu, juga, adalah strategi, yang dijalankan oleh pemerintah, untuk, menghidupkan ekonomi, yaitu, dalam bentuk investasi, dalam bentuk pembangunan, nah, dalam setiap kontrak, dalam setiap proyek-proyek itu, selalu ada kontrak, dan dalam kontrak itu, selalu ada, kebutuhan asuransi, atau hal-hal, yang berkaitan dengan asuransi, nah, asuransi yang diperlukan, ada, berupa jaminan, dan asuransi, jumlahnya, ada sembilan, lebih kurang, mungkin ada beberapa lain, tapi, nah, ini peluang besar buat kita, ya, jadi, kalau selama kita ini, hanya fokus di nomor 1, sampai 3, itu berarti, masih ada, 6 jenis asuransi lain, yang belum kita kembangkan, ya, kalau kita di LNG, seharusnya, GID, bekerjasama dengan FAD, karena FAD, memang, saya tahu, kalau sudah memurus, sudah tiba-tiba, garansi dana itu, waktunya sudah, tentas di situ, padahal saat itu, pada saat, memproses, jaminan bid-bond performa, dan itu, itu hubungannya lebih, intens sekali, dekat sekali, karena posisinya beda, kalau, GID, itu dikejak-kejak nasabah, kalau sudah terbuka, dia kejak-kejak, sudah bisa terbit, belum, kapan bisa terbitnya, harusnya gini ya, harusnya gini, Pak, kurang ini, oke, oke, saya ini, berbeda dengan, GID, yang kebalikan, Pak, sudah bisa dituju belum, ya Ica kemarin tanya, bagaimana tekniknya, supaya mereka closing, kalau di FAD, tidak ada teknik itu, mereka juga sudah dikejak-kejak, tidak bisa tidur, tengah-tengah malam, ditelepon, kapan bisa terbit, besok bisa terbit, tidak, gitu, ya, jadi, kalau, keduanya ini digabungkan, maka, itu, sinerginya luar biasa, potensi yang besar, ya, demikian, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,